Selamat datang di channel Korotaka Ikujuyo, channel yang bersih. Di video tentang teman-teman tiga tentang Youtube dan juga jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka K-O-R-O-T-A-K-A Nantik Maksim, jeliskan alasan saya, dulu ternyata ke atas bagian mungkin balang atas di video saya yang ke-2519 ini saya akan membahas FBP dari 12 dan 21. Seperti video-video sebelumnya, saya pakai 3 cara ya. Cara yang pertama yaitu menyebutkan semua faktor-faktornya ya. Kita mulai dari 12, kita buat seperti ini. Sini selalu dimulai dari angka 1, sini angka yang sama dengan atasnya yaitu 12 ya. 1 x 12, 12 gitu. Jadi kita cari 2 buah angka jika dikalikan hasilnya 12. Nah, setelah 1 kita lanjut 2. 2 x 6 ya, 2 x 6, 12. Setelah 2 lanjut 3, 3 x 4, 3 x 4, 12. Setelah 3 lanjut 4, 4 ternyata sudah ada di sini, berarti ini sudah selesai. Faktor dari 12 berarti 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, selanjutnya 21 kita buat sama seperti ini. Di sini selalu dimulai dari angka 1, sini angka yang sama dengan atasnya yaitu 21 gitu ya. Setelah 1 lanjut 2, 2 tidak bisa ya karena ini ganjil berarti lanjut 3. 3 x 7, 3 x 7, 21. Nah, seperti itu. Nah, karena ini 3 dan 7 ini prima, berarti ini sudah selesai ya. Faktor dari 21 berarti 1, 3, 7, 21. Nah, di sini yang sama ada 1 dan 3. Nah, karena yang sama lebih dari 1, kita pilih yang besar ya, yaitu 3. Jadi, FVB-nya adalah 3. Cara yang kedua yaitu membagi dengan faktor-faktor prima yang sama. Kita tuliskan dulu 12 dan 21. Kita buat seperti ini. Kita bagi dengan faktor prima terkecil, yaitu 2. Nah, karena ini ganjil, tidak bisa bagi 2, berarti lanjut prima berikutnya yaitu 3. Nah, masing-masing bisa dibagi 3, berarti boleh 3. 12 dibagi 3, 4. Kemudian 21 dibagi 3, yaitu 7. Nah, karena ini prima, nilainya lebih dari yang bukan prima, otomatis ini sudah selesai, tidak bisa lagi gitu ya. Jadi, FVB-nya adalah 3. Cara terakhir, cara yang ketiga adalah faktorisasi prima. Pagi pohon faktor ya. 12 kita buat pohon faktor seperti ini, karena genap bisa dibagi 2 ya, karena kita baginya harus prima gitu ya. Faktorisasi prima, berarti baginya harus prima. Karena genap, dibagi prima genap ya, yaitu satu-satunya prima genap, yaitu 2 ya. 12 dibagi 2, 6. Masih genap, kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2, berarti 3. Selanjutnya ini, karena sini sudah prima semua, berarti ini sudah selesai. Kita lanjut. 21 kita buat pohon faktor. Nah, ini ganjil ya, berarti prima untuk ganjil, prima pertama itu adalah 3 ya. 21 kan bisa bagi 3, berarti ini sini 3. 21 bagi 3 itu 7. Nah, ini sudah prima semua, berarti ini sudah selesai. Jadi, 12 itu sama dengan, nah, 2-nya ada 2, berarti 12 sama dengan 2 kuadrat, kali 3. Nah, sedangkan 21 itu 3 kali 7. Nah, di sini yang sama adalah 3. Nah, karena yang sama ini 3, ya, sudah ini langsung jawabannya FB-nya. 3, gitu ya. Kurang lebih demikian ya, video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika satu video ini tidak cukup buat teman-teman untuk menguasai materi kali ini, bisa tonton video-video saya yang sebelumnya ya. Saya sudah membuat 72 video yang membahas tentang FB. Jadi, dengan video si banyak itu, saya rasa teman-teman akan bisa menguasai materi kali ini. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, saya kurang terletik, seperti manusia biasa, saya berpiklumsi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, jika boleh berikan komentar, tanggapan dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, berikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain, jangan lupa komentar spam, jangan lupa komentar kompil pasta, jangan lupa komentar link, jangan lupa komentar subscribe, jangan lupa komentar di kunjungi, yang paling penting jangan melanggar pelanggaran YouTube, dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah melihat video saya ini, sampai selesai. Terima kasih sudah menonton!